Hai guys, apa kabar semuanya para pecinta drama Korea khususnya penggemar drama Under the Queen's Umbrella Oke, kali ini kita akan bahas tentang Selirwang Di episode 6 kita mengetahui bahwa Selirwang adalah dalang dibalik kematian Putra Mahkota Sebenarnya ini juga tidak terlalu mengejutkan karena ini sudah kita prediksi sebelumnya Selirwang menyuruh Tabib Kwon untuk meracuni Putra Mahkota Dia ingin kondisi Putra Mahkota semakin buruk Namun hal tak terduga terjadi Putra Mahkota meninggal dunia Cara Tabib Kwon meracuni Putra Mahkota dengan memasukkan cairan ke dalam minumannya Sebenarnya gerai-gerai dari Tabib Kwon dari awal sudah mencurigakan Namun mengapa Tabib Kwon rela melakukan hal ini demi perintah dari Selirwang? Nah ini plot twist yang sangat mengejutkan di episode 6 Hal yang tidak kita terduga ternyata Selirwang berselingkuh dengan Tabib Kwon Ini terlihat ketika Tabib Kwon sedang mengobati Selirwang Tiba-tiba dia memegang tangannya Oke, namun ini masih menjadi pertanyaan Apakah hubungan mereka terjadi sebelum Pangeran Ui Song lahir atau setelah Pangeran Ui Song lahir? Jika hubungan mereka sudah dilakukan sebelum Pangeran Ui Song lahir Maka ada kemungkinan bahwa Pangeran Ui Song bukanlah anak dari Raja Li Ho Dan kelahirannya ini sangat dipertanyakan Sifat Pangeran Ui Song juga terlihat sangat berbeda dari Pangeran lainnya Mungkinkah ini disebabkan karena dia tidak memiliki darah keturunan dari Raja? Jika memang benar, maka Tabib Kwon adalah ayah dari Pangeran Ui Song Nah itulah sebab Tabib Kwon mendukung apa yang diperintahkan oleh Selirwang Agar anak mereka bisa menjadi putra mahkota dan selanjutnya bisa menjadi Raja Sebelumnya di episode 6, Ui Song telah menghina Pangeran Bogum karena dia adalah anak dari Dayang Ratu Situasi akan berbalik ketika Selirwang ketahuan selingkuh dengan Tabib Kwon Hal yang sangat kita nantikan tentunya bagaimanakah perselingkuhan antara Selirwang dan juga Tabib Kwon akan terungkap Dan apa yang akan terjadi? Tentu saja orang yang paling murka adalah Ibu Suri Dimana dari awal dialah yang menginginkan Selirwang untuk menjadi Ratu mendampingi Raja Liho Oke itulah prediksi kali ini Kalau kalian punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Selamat menikmati Terima kasih.